Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel kita dengan Alvandi di Warunya Indonesia sekarang ini ada tuh dari sahabat bonsai yang ada komen tuh yang di sebelumnya di pemograman pemotongan dan penguasan bahan waru ada sahabat bonsai bertanya bagaimana waru bangkai ini dengan proses besar cabangnya Oke hari ini akan kita kasih tahu bahwa inilah percabangan yang sudah setahun lebih tahun lebih kita lost masih kita program di ground seperti ini sobat Hai ini salah satunya yang kubilang warung tangkai merah yang usia merah seperti ini 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 lebih khasnya waru bangka Hai sebentar dan dan cabangnya ini mudah untuk pembesaran Hai apabila pemukannya pas penyeramannya pas kita akan mudah untuk mengelos percabangannya itu dan mudah sudah sekali besar Hai ini percabangannya ini setahun lebih jadi kita akan menunggu lagi kisaran Hai besarnya itu kurang lebih itu seperti lengan kita ini sahabat saya contohnya seperti ini ini sudah lumayan besar tapi ini sudah hampir setitaran 60% ini jadi kita harapkan cabang yang ini itu besarnya seperti lengan kita ini baru nantinya kita potong ini kan percabangan ini kan mungkin seperti ini ini kecil ini masih kecil yang ini Hai nanti kita akan ada pemotongan kalau memang percabangan yang di atas ini hitungnya sudah sebesar ini nanti akan kita potong Hai kecuali percabangan yang memang belum besar seperti ini masih kita loss Hai tidak mencari jadi sudah aku bilang sebelumnya bahwa percabangan yang sudah besar nanti kita potong dan kita eh tunggu tunas yang untuk membuat arak cabangnya nanti Hai nah seperti ini sabun saya ini salah satu percabangan yang baru kemarin tuh paling sekitaran 4 bulan nanti udah bisa seperti ini jadi yang ganteng kemarin ya dari konten kita sebelumnya itu Hai nah ini jadi sahabat bonsai yang di luar sana tahu bahwa waru bangka ini juga ada potensinya untuk dijadikan bonsai terus karena percabangannya itu mudah sekali besar bonsai ini kita pakai media-media tanam media pupuk kandang yang kemarin udah kita review pada sabun saya medianya itu media pupuk kandang dicampur dengan sekam bakar itu ini bagusnya kemarin kita kita pakainya itu media tanam pupuk kandang masak kami tuh full Hai pasirnya sedikit aja besar nah ini salah satu contohnya ini juga paling sekitar enam enam bulan kedepan nanti percabangannya tuh memang harus ada yang harus kita potong harus ada kita potong karena percabangan yang sudah penyesuaianya udah bagus nanti akan kita potong pendek permata tunas yang pernah bilang kiri keukur sebab bonsai potong pendek jadi akan kita tunggu tunas yang baru untuk anak cabangnya itu nah ini sudah lengkap percabangannya yang akan kita ambil nanti juga akan ada pemilihan lagi sabun saya karena untuk bahan baru itu tetap ada kita pemotongan ataupun pembuangan percabangan yang nantinya tidak tepat pembesarannya ataupun takutnya percabangannya itu ada yang tambahkan Hai nanti akan kita pilih lagi terus abon saya pengurusan seperti ini nih ini sangat benar sekali pengurusan untuk bahan baru lebih baik di ground seperti ini akan ada hasil percabangannya itu Hai cepat besar seperti sebab saya Hai ini salah satu waru batu yang kita kemarin dongkel di batu sama saya tapi waru walaupun tidak di donkkel di tempat yang biasa itu juga bisa kalau bahannya bagus itu bisa juga potensinya untuk kedepannya itu juga yang ada karakternya itu bisa juga satu saat ini memang kita pilih ini kita untuk bahan bonsai itu memang udah kita pilih nah itu saya untuk memukan waru ini nah kita pakai air air ikan air ikan nah kurang lebih itu seminggu dua kali Hai untuk mint untuk media tanam yang udah kita siram sama ikan tutup minggu dua kali baru Hai ini salah satu nantinya akan kita contohkan bersama bonsai yang kemarin udah komentar gimana hasilnya dari waru bangka nah ini kenapa kita tidak set saja kita selesaikan saya langsung karena percabangan itu belum saatnya untuk kita potong kita jadikan karena bonsai ini memang butuh proses yang panjang terus proses itulah yang membuat sebuah bonsai itu mempunyai ada harganya saat berarti bagi saat bonsai yang sudah turun ke dunia bonsai jadi sabon saya kita lanjutkan dari penjelasan saya nanti kalau percabangannya sudah selesai pembesarannya sudah pas percabangan yang sebesar seperti ini kita potong kita kalau percabangan besar seperti ini nantinya yang lainnya itu akan menyusul kita kawal dulu percabangan yang sudah sudah besar yang mengimbangi batang ini jadi selanjutnya kita akan membongkar medianya ini kita akan memilih percabangan para kakinya Hai nah percabangan percabangan pada kakinya dan memilih lagi percabangan yang pas untuk dijadikan kaki ataupun akar pada sebuah bonsai waru ini itu saja sabon saya review dari saya perkembangan bonsai kepunyaan Bang Erlangga itu saja sabon saya jangan lupa like share komentar subscribe dan jangan lupa lagi tekan tombol notifikasi semua agar sabon saya dapat menonton video kita yang terbaru di bonsainya Indonesia di warunnya warung Bangka sip Hai 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 sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton